Intro Dalam proyek penyediaan sarana dan prasarana penjalan kaki di kawasan pariwisata kota Bali G tak ditemukan papan proyek dan minimnya anggaran dinas-dinas terkait dalam pembongkaran. Dari hasil pencarian, proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direkturat Jenderal Bina Marga bersumber dari APBN dan sebagai pelaksana proyek atau kontraktor PT Soadamara Mitra Lestari. Sedangkan untuk biaya pengerjaan proyek ini sendiri menelan dana lebih dari 5 miliar rupiah dengan waktu pelaksanaan selama 219 hari, terhitung mulai dari tanggal 15 Mei 2020. Pak, kalau boleh tahu Pak ini proyek apa namanya Pak? Ini penataan kota Bali G, Pak. Penataan Pak ya, dari mulai mana sampai ke mana Pak? Kita menyebutnya dari STA 0, dari jembatan kota Bali G sampai dengan Coba Sulu. Sampai dengan Coba Sulu? Tapi kerjaannya 3 km. 3 km Pak ya? Kita hanya bekerja, bekerja, kemudian sebelah sisi kiri. Sebelah sisi kiri? Jalan kaki. Oh hanya sisi kiri saja Pak ya? Sisi kanan tidak Pak ya? Belum, mungkin anggaran tahun depan. Oh anggaran tahun depan. Di paralon yang dimasukkan ke dalam? Oh ya. Itu termasuk proyek ini juga Pak? Untuk? Utilities. Utilitiesnya ya Pak ya? Ya, utilities itu nanti kalau di kemudian hari, mungkin kabel dan kabel kompon itu akan kita turunkan, sehingga tidak tampak di atas. Pengerjaannya Pak ini Pak oleh PT mana Pak? Saudamara Mitrales Tarif. Saudamara Mitrales Tarif Pak ya? Dengan nilainya berapa Pak? Rp6. Rp6.000.000.000? Lebih pasti Pak ya. Sampai berapa lama target Pak? Desember. Desember Pak ya? Karena kita seluruh dinas, telekomunikasi, PLN, Telkom, tentunya dinas kebersihan. Salah satu yang agak bandel ini memang ini nih, bisop ini. Mereka harusnya bongkarin nih, tapi sampai sekarang belum ada trail. Dari Sumatera Utara, Berlin YB Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!